Nasib naas menimpa kakek lumpuh di Kabupaten Ponorogo. Korban terpanggang saat rumahnya dilalap si jago merah. Diduga kebakaran disebabkan oleh puntung rokok milik korban. Rumah Mbah Hajo, 80 tahun warga Jalan Sultan Agung, Kelurahan Nolo Gaten, kecamatan Kabupaten Ponorogo, terbakar pada kami siang. Naas, sang kakek yang sedang mengalami sakit tersebut, berada di dalam kamar saat kebakaran terjadi. Mualim, kerabat korban mengatakan, korban tinggal seorang diri di rumah berukuran 8x10 meter tersebut. Sebelum terjadi kebakaran, dirinya sempat bertemu korban sedang merokok di kamarnya. Makan siang. Masih ngirim makan siang. Ya, saya belikan makan siang, sudah saya kasih makan siang. Setelah itu, tidak ada istilahnya piambake, ngantuk boken. Kami yang tidak bisa merokok. Tidak, 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 akhirnya dia itu merokok setelah makan. Kemungkinan, kemungkinan rokok itu penyebab kebakaran, soalnya begitu merokok, dia tertidur. Tertidur, akhirnya kan rokoknya bisa berkurang sedikit-sedikit ke kasur, spring bed, sampingnya itu barang-barang, seperti PMP juga ada sasikan sampingnya. Jadi, bapak ini banyak terbakar gitu, Pak, kemungkinan tidak? Iya, Pak. Kapolres Ponorogo, AKBP Catur Cahyono Wibowo menjelaskan, kebakaran diduga disebabkan oleh putung rokok korban, sehingga membakar tempat tidur dan menjalar ke seluruh bangunan rumah kuno tersebut. Dari kebakaran ini, mengakibatkan kebakaran rumah kuno tersebut. Dari kebakaran saksi korban ini, memang bisa-bisa berjalan atau tersebut atau bagaimana? Memang bionya satu strok, jadi bermasinan bion. Kebakaran ini juga untuk pergerakannya, untuk dikatakan memang terbatas, baginya bionya menjadi korban kebakaran. Setelah satu jam proses pencarian, korban yang mengalami luka bakar lebih dari 90 persen tersebut, dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit Dr. Harjono Ponorogo untuk dilakukan visum.